Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fitredo Bandung dan 95,7 FM Fitredo Semarang masih membahas mengenai gangguan stas-pasca trauma bersama dengan dokter Joko Yono SPKJ beliau adalah dokter spesialis ke dokteran jiwa di rumah sakit Permata Depok dan dokter di segmen terakhir ini masih ada satu pertanyaan lagi dijawab dengan cukup dalam disitu kita masuk ke kesimpulan ya dok ya ini pertanyaan terakhir dari Mbak Tiara usianya masih 24 tahun dari Jakarta dokter apakah sering mimpi buruk dengan tema yang sama dan berulang merupakan tanda-tanda stres pasca trauma atau mimpi hanya kembang tidur aja ya dok ya karena saya selalu bermimpi seperti dipaksa kembali ke situasi atau masa-masa yang membuat saya merasa dipermalukan yang saya sendiri tidak mau mengingat-ingatnya kembali tidak diceritakan sih kejadiannya apa mungkin dari pertanyaan yang singkat ini ada kaitannya nggak sih dengan dampak kememori tadi karena ini mirip-mirip gitu ya untuk Mbak Tiara dari Jakarta ya baik Mbak Tiara dari pertanyaan itu memang harus digali kembali apakah kaitannya dengan simptom yang lebih utama ya gejala utama ada gangguan jiwa lain yang memang itu salah satu simptomnya adalah mimpi buruk contohnya gangguan depresi berat ya itu berbeda dengan PTSD sehingga harus kita eksplorasi kembali ya kan gejala utama karena mimpi ini biasa gejala tambahan oke ya sehingga itu harus dalam pemeriksaan harus kita gali gejala-gejala lain sehingga apakah mengarah kepada PTSD apakah itu depresi berat tapi sekali lagi mimpi ini bisa jadi kembang tidur juga biasanya menandai kalau PTSD itu mimpinya persis dan terus menerus dan ingat syarat tadi nomor satu pernah mengalami kejadian yang sifatnya traumatik, berat, mengancam nyawa horor tadi ada hubungan dengan peristiwa stres berat dan berkepanjangan jadi ada peristiwa besar yang sangat mengancam itu syarat utama nomor satu nah yang tadi nightmare, mimpi terus menerus itu syarat yang di bawah sehingga disini dia harus kita sangkutkan dengan simptom yang utama tadi jadi cari tahu dulu nih ini ada gak gejala utamanya peristiwa apa bisa aja subjektif ya dia dipermalukan berat ya kan dikatakan mengancam integritas tapi ya begitu rupa dan itu dari stres aku tadi gejalanya dia marah ya kan terus gak hilang misalnya muncul lagi dengan trigger yang sama tapi biasanya itu apa namanya memang flashback yang itu belum tentu gejala PTSD juga belum tentu ya artinya ya sesuatu memang memori memori yang tidak nyaman saya lagi ini harus dibedakan dengan satu syarat dimana PTSD nomor satu ya pernah mengalami kejadian yang sifatnya traumatik berat mengacam nyawa ya kan dan tadi kalau terkait depresi ada gejala lain yang lebih utama ya ya sedih ya kan terus ada tidak digambarkan inersia ya kan gak ada keinginan baru tadi bisa jadi tambahannya adalah gangguan tidur ada mimpi buruk ternyata itu kaitan dengan depresi ya bisa ditarik ke dua sisi ini berarti PTSD kalau PTSD kalau dibiarkan bisa jadi depresi berat bisa sekunder jadi dia itu menetap tadi ya tadi bahkan ikutannya bisa terjadi depresi cemas bisa ya kan mengganggu pekerjaan kan sesuatu yang menyebalkan kok saya gak bisa konsentrasi susah tidur flashback ingat terus ya kan bisa sehingga depresi jadi ikutan walaupun sudah mencoba untuk refreshing relaksasi tapi tetap masih apa ya istilahnya mengganggu otak atau perasaan memori negatif tadi ya terus tergambarkan peristiwa sehingga ya sudah gak bisa menikmati hobinya lagi ya Allah gitu bener-bener gak enak ya gak nyaman gak nyaman susah untuk tertawa ya sehingga tidur terganggu mudah terbangun ya kan mimpi-mimpi buruk tadi muncul lagi ya yang khas pada trauma perang ya tentara yang memang dia dari medan perang itu khas sehingga dia butuh relatif mental jangka panjang ya dia normal gak apa-apa fisiknya bagus tapi kan apa yang disaksikan dia dengar fisiknya gak apa-apa ya iya apalagi kalau dia cacat misalnya itu kan melihat kakinya cacat itu udah trigger lagi bagi dia bisa jadi ya kan sehingga ini trigger gak hilang oleh karena squelanya menempel berupa kecacatan tadi trigger-nya sorry sehingga squel bisa jangka panjang sehingga dalam terapi dibuat satu skema bahwa dia kita asus simbol-simbol apa yang membuat trigger tadi ini kan individual sifatnya berusaha dijauhkan dari simbol-simbol simbol tadi yang membuat trigger atau dihadapi tapi pelan-pelan tadi ada caranya tadi caranya sudah diceritakan ya sistematik dan sensitisasi tadi itu individual kan karena persepsi tentang suatu yang horor dan menjadi suatu persepsi itu kan individual berarti proses penyembuhan luka batin bisa dibilang seumur seumur hidup atau bagaimana gitu ya karena kan jadi mekanisme coping namanya kita ya untuk dia bisa deal with kan that trauma tadi ya kan berupa bayangan yang timbul dalam memori dia ya terus ke depan ya harus merubah tadi bisa jadi ganti karir lah gitu lah misalnya gitu ya bisa jadi sehingga itu yang bisa cari bab lain dalam hidup gitu ya yang mungkin menawarkan cerita baru gitu ya begitu ya dok ya tapi bisa dijamin tidak ya kan gitu ya oke sih jadi mekanisme coping itu yang tujuan kita ya jadi bagaimana adaptasi itu kita kayak merekaisah ulang supaya dulu yang belum terjadi resolusi penyelesaian kita buat penyelesaian dengan dikontrol ya para medik dokter psikiater psikolog pekerja sosial jadi semua stakeholder berperan ya kita tidak bisa bekerja sendiri ya baik dokter karena waktunya terbatas kesimpulan yang bisa dapet disampaikan mengenai PTSD ini atau gangguan stress pasca trauma ya singkat saja silahkan ya jadi dengan kejadian musibah bertubi di tanah air terutama saudara kita di Lombok selain kita turut berduka cita maka kami dari tim medis juga disini mewaspadai dan mengajak untuk berempati yang lebih untuk kita bisa membantu saudara kita dimana angka kejadian pasca musibah yang besar itu tinggi sekali angka PTSD dan ini masih berlangsung bahkan bisa pasca 6 bulan pasca kejadian jadi ini harus diwaspadai dan sekali lagi perlu semua pihak sektor berperan untuk membantu saudara kita dan mewaspadai keadaan ini bisa jadi dalam waktu 6 sampai 1 tahun bisa jadi lebih bahkan untuk kita bisa identifikasi ya kan agar morbiditas kejadian PTSD pasca musibah bisa kita bantu kita minimalisir sehingga mereka bisa kembali bangkit hidup mereka dan bisa berperan kembali membangun negeri ini lebih baik oke amin ya doba alamin dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak begitu ya dok ya sukses selalu untuk dokter ya dok ya baiklah pemirsa pendengar terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa terus saksikan dokterku step sin sampai jumat akhir kata saya Rini Ayunitias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa